I gotta like you Jangan lupa di tombol subscribe dan loncengnya ya guys Restoran ini menjadi restoran pertama dengan konsep yang paling nyeleneh dan ngaur yang pernah ada di dunia Di restoran ini, pengunjung dan pekerjanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan selembar kain pun Untuk menutupi tubuh mereka Restoran yang berlokasi di Paris ini bahkan menyediakan ruang khusus untuk menyimpan pakaian, ponsel, serta kamera yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang makan restoran Bukan sejak tahun 2017, restoran ini ternyata banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun para wisatawan yang tengah berkunjung ke Paris Peraturan untuk melepaskan pakaian ini dikatakan untuk menjaga kebersihan makanan yang dicazikan di restoran ini Pengunjung dapat merasakan sensasi makan tanpa menggunakan selai benang pun di tubuh mereka Restoran ini seolah hendak mengkampanyekan bahwa hal terpenting dalam makan adalah makanan itu sendiri dan bukan pakaian yang dikenakan Restoran ini mampu menampu 40 orang pengunjung dan setiap orang harus dipastikan untuk tidak mengenakan apa-apa sebelum duduk di meja makan Untuk menghindari kegaduhan, restoran ini sengaja dibuat di dalam sebuah kawasan pemukiman yang jauh dari pusat keramaian turis Selain itu, tirai dimastikan selalu terpasang dan ruangan juga dilengkapi dengan interior tirai berwarna hitam untuk menjaga privasi para pengunjung Sejauh ini, para pengunjung menikmati makan malam tanpa busana mereka Pelanggan yang ingin makan di tempat ini dikenai tarif sebesar 58 dolar Amerika atau sekitar 800 ribu rupiah Tokyo selalu menjadi destinasi favorit untuk para wisnatawan saat berlibur ke Jepang Bahkan, restoran unik pun ada di sana Salah satunya, robot restoran Restoran robot ini memiliki tema yang tak biasa Saat tiba di sana, kita akan disambut dengan tema futuristik dengan sinar lampu-lampu neon yang mencolok Dekorasi robot-robot raksasa dan pertunjukan lainnya Walau namanya restoran robot, tempat ini lebih fokus dengan berbagai pertunjukan menarik Pertunjukan ini diisi dengan tarian, nyanyian, bahkan acting dari sang pemain Kemudian, kita akan diajak menari bersama dengan perempuan-perempuan cantik di lantai dansa Di segeliling, terdapat kursi dan meja untuk merebakkan diri jika kelelahan Jadi, kamu bisa makan sushi atau ramen sambil melihat pertunjukan menarik di restoran ini Pertunjukan di tempat ini biasanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam Dan jadwalnya dibagi menjadi 4 pertunjukan Menariknya, konsep festival di restoran robot Shinjuku ini selalu berganti-ganti Sehingga, pengunjung pun akan penasaran untuk kembali datang ke restoran robot tersebut Wah, cukup menghibur ya restorannya Restoran unik ini merupakan restoran bertemakan rumah sakit Pelayan disebut sebagai dokter atau suster yang mengambil resep atau pesanan dari pelanggan atau pasien Sehingga, pelanggan wajib mengenakan gaung rumah sakit dan gelang tangan sebagai penanda resep yang dipesan Menu yang tersedia secara umum bertemakan makanan dan minuman yang memiliki kadar kalori dan lemak berkolesterol tinggi Menu yang ditawarkan termasuk hamburger berlapis 1 sampai 8 daging Yang disebut single, double, triple sampai octobel bypass Yang terbuat dari 8 hingga 32 oz daging sapi Serta makanan dan minuman berpoltein tinggi lainnya Pelanggan yang memiliki berat lebih dari 160 kg Dapat makan secara gratis jika sudah menimbang berat badan yang disaksikan seorang suster sebelum memesan Minuman dan pesanan yang dibawa pulang tidak diperbolehkan jika mengambil pilihan ini Salah satu promosi yang diberikan oleh restoran ini adalah Penghargaan bagi pelanggan yang berhasil menghabiskan triple atau quadruple hamburger Yaitu keluar restoran dengan kursi roda yang didorong oleh suster pribadi Menunjuk kendaraan yang digunakan oleh pelanggan Pelanggan yang tidak berhasil menghabiskan hamburger pesanannya Akan dipukul oleh salah satu suster dengan pilihan untuk membeli alat pemukul yang dipakai setelah selesai dihukum Restoran ini diklaim sebagai restoran bertema seks pertama yang ada di negara tersebut Dalam restoran ini, Anda akan melihat berbagai dekorasi bahkan menu dengan tema seks yang mungkin tidak didapatkan di restoran lain Seperti es krim berbentuk Mr.P ini misalnya Menu yang satu ini mungkin cukup menggelikan bagi yang belum menikah Sebab es krim yang disajikan benar-benar berbentuk seperti Mr.P Es krim ini berwarna coklat dengan taburan serpilihan coklat yang disajikan bersama Selain es krim, bentuk Mr.P juga terlihat pada menu lainnya Seperti menu paket nasi, di mana nasinya dibentuk seperti Mr.P Selain menunya yang bertema seks, perabotan yang digunakan juga cukup sensual Anda akan menemukan kompor dengan bentuk payudara Teko dengan bentuk tubuh berserta payudara dan pinggulnya Serta gelas dengan pegangan yang menyerupai Mr.P Namun karena keunikannya, restoran ini pun menjadi viral dan banyak dikunjungi Stani Mi Hoi adalah sebuah restoran yang terletak di kota Bangkok, Thailand Restoran ini perlahan-lahan menjadi sensasi viral karena makanan lautnya yang lezat Dan pelayanan prianya yang sangat menghibur Para pelayan pria di restoran ini tampil unik dengan kostum minim dan juga seksi Mereka bahkan melayani para pengunjung dengan menari ala cewek seksi Restoran yang santai ini juga memungkinkan pelanggan untuk berfoto bersama pria berotot Mereka akan mendampingi pengunjung dengan ide-ide konyol yang menyenangkan Karena aksinya, tak sedikit pelanggan dari dalam dan luar negeri yang selalu ingin datang kembali Penasaran dengan aksi mereka? Masih dari Thailand, restoran yang satu ini menerapkan tema yang cukup ekstrim Yaitu dengan menggunakan ala kontrasepsi di seluruh ruangan dan seluruh hiasan yang ada di restoran tersebut Pemilik restoran ini, percaya bahwa ala pengaman seksual untuk mengendalikan kelahiran ini Harus bisa mudah didapatkan di mana saja Restoran nyeleneh ini sengaja menggunakan visualisasi yang jenangka untuk membahas isu seksual Restoran ini bahkan telah menerima penghargaan sebagai salah satu restoran terbaik yang ada di Bangkok, Thailand Seluruh pengunjung yang datang dari berbagai negara menjadikan restoran ini sebagai salah satu tempat yang harus dikunjungi Modern Toilet adalah suatu restoran di Taipei, Taiwan yang bikin turis geleng-geleng kepala Karena saat masuk ke dalam, pengunjung akan disambut dengan tempat duduknya yang berupa kloset duduk Tak sampai di situ, mangkuk untuk menyajikan sup juga berbentuk kloset duduk Sedangkan mangkuk yang ukurannya panjang berbentuk seperti bathtub Tempat minumannya pun punya rupa seperti kloset untuk buang air kecil Untuk menu makanan yang bisa bikin turis geleng-geleng kepala adalah es krim Bayangkan aja es krimnya yang berbentuk tinja manusia dan berwarna coklat Disajikannya di atas mangkuk berbentuk kloset jongkok Tentu bukan menu makanannya yang diincar turis di restoran ini Melainkan pengalaman makan dengan bertemakan toilet yang rasanya sulit ditemukan di tempat lain Bertempat di Spanyol, kamu akan merasakan simulasi gempa bumi saat menyantap hidangan di restoran ini Disaster Restaurant adalah restoran yang sangat populer di Spanyol Untuk bisa makan di sini, kamu sampai harus memesan tempat terlebih dahulu sebelumnya Dari luar, Disaster Restaurant tampak seperti restoran biasa dan tidak menunjukkan tanda berbahaya Namun saat sampai di dalam, kamu akan mulai merasakan perbedaan yang ada di restoran ini Saat memasuki eskalator, pengunjung akan merasakan goncangan seakan sedang ada gempa bumi Makanan yang disajikan pun lebih berat dari biasanya Alasannya, saat makan kamu akan segera merasakan gempa bumi buatan berkekuatan 7,8 skala Richter Jika selama ini pelayan di restoran berwujud manusia Sebuah restoran di Tokyo Utara yang bernama Tayabuki ini justru memperkerjakan makhluk lain Setiap pelanggan yang datang ke Tayabuki ini akan dilayani oleh 5 monyet yang sangat mengemaskan Monyet-monyet ini adalah hewan peliharaan dari pemilik restoran yang bernama Kauro Otsuka Beberapa tahun yang lalu, Kauro iseng memberikan seekor monyet sebuah handuk hangat Yang biasa ia berikan kepada pelanggan restorannya untuk cuci tangan sebelum memesan makanan dan bir Gak disangka setelah diberikan handuk hangat itu, sang monyet justru langsung mengantarkannya ke pelanggan Ternyata, monyet-monyet itu selalu memperhatikan cara Kauro melayani pelanggannya dan mulai menurukannya Dan sejak tahun 2008, kisah monyet yang melayani pelanggan di restoran ini terus mencuri perhatian dunia Sebuah restoran di Taipei, Taiwan baru-baru ini mendapat perhatian dari kalangan netizen Selain sebagai tempat makan yang baru dibuka, restoran ini fokus pada pelayanannya Restoran yang bernama Fresh Fish ini memiliki beberapa pelayan wanita seksi dan cantik yang menghebohkan dunia maya Selain memperkerjakan pramu saji dengan pakaian minim, saat grand opening, mereka bahkan menyewa 5 model pria tampan untuk menggaet pelanggan wanita Strategi ini terbilang bekerja dengan sangat baik Tak membutuhkan waktu yang lama, restoran ini sudah kebanjiran banyak pelanggan Unik dan juga aneh ya guys, restoran-restoran barusan Menurut kalian, restoran mana yang wajib untuk dikunjungi? Tolong komen di bawah ya guys Jika suka dengan video ini, kalian tau kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Ikepu Terima kasih dan sampai ketemu lagi